Banjir Jaburitabek di awal tahun 2020 juga berimbas terhadap lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Terdapat genangan di kilometer 24 arah Jakarta. Kebadatan kendaraan terjadi di jalan tol existing Cikampek menuju Jakarta. Hal ini diakibatkan adanya genangan air di kilometer 24 arah Jakarta. Otoritas terkait memberlakukan kontraflow dari kilometer 29 hingga kilometer 23. Kontraflow diberlakukan sejak Kamis pagi. Hingga saat ini, seluruh pengguna jalan tol dari arah Cikampek yang menuju Jakarta diharapkan dapat menggunakan tol elevated. Penyebab genangan dipastikan akibat dari tingginya curah hujan hingga melebihi daya tampung saluran air yang terdapat di bawah jalan tol. Upaya yang dilakukan petugas adalah mengalihkan genangan ke Sungai Kalimalang menggunakan pompa air. Sekarang kan sekitar 30 kilometer lebih ya, itu kan dibuat sebagai kontraflow. Selama panjang 6 kilometer itu, masyarakat pasti akan terganggu. Dan mudah-mudahan hari ini bisa kelar, selesai kalau tidak ada hujan terterus lagi. Dan klosternya sudah diberesin.